Halo sahabat sinaps, kembali lagi di Ciasma, episode 4. Nah di Ciasma kali ini kita bakal ngapain nih El? Nah yang kali ini tuh berbeda dari Ciasma yang sebelum-sebelumnya, karena sekarang kita bakal bahas atau review biaya hidup buat anak kedokteran yang tinggal di Bandung. Wah seru banget gak sih El kayaknya, ada penasaran gak sih? Kalau penasaran langsung aja, yuk kita dengerin pendapat dari teman-teman kita. Nah halo semuanya, perkelakan nama aku Ali Rahmat Hijaya, panggilannya Ali, aku dari Fakultas Kedokteran Injani, Angkatan 2017. Nama saya Yuswa Darmadi Kosen dan biasa dipanggil Yuswa, dari Angkatan 2018, asal universitasnya dari Universitas Kristen Marnata di Bandung gak? Semuanya halo semuanya, perkelakan nama aku Nindya Yulianti, biasa dipanggil Nindya, Nindi atau teman-teman aku biasa dipanggil Abang juga. Dari FK 4, Angkatan 2018, sekarang semester 6. Aku Billy Nugraha ya, panggilannya bisa panggil aja Billy, Angkatan. Angkatan apa nih, PPSK 2017, kalau Angkatan Koas 2020, asal UNIF, UNISBA. Kalau saya dari luar Jawa nih, dari Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Medan. Di Cirebon. Aku dari Jakarta, jadi aku ngerantau nih di Jatinangor. Ini menjawab ya, kalau aku sendiri aku ngekos. Ya, kosan tuh rata-rata 10-11 juta sih. Di Bandung ini ngekos nih, Kak? Oke, aku di Jatinangor itu ngekos sih dari sebelumnya asrama. Jadi di tahun 1 tuh memang diwajibkan asrama kalau di FK 4. Kemudian tahun ke-2, tahun ke-3 itu kos. Kebetulan ngekos ya, selama kuliah dan koas. Kalau biaya pengurang buat bensin sih nggak ada. Kayak paling ya untuk jalan aja sih, untuk jalan-jalan gitu. Cuman kalau untuk keseharian sih paling biasa jalan kaki aja. Ke kos jalan kaki, ke kampus juga jalan kaki. Beli makan juga biasa jalan kaki atau paling go food sih, Kak. Oke, kalau transportasi motor sih, kalau dihitung-hitung sekitar Rp30.000. Rp30.000 tuh udah cukup sih dalam seminggu. Karena kuliah juga nggak setiap hari sebenarnya. Sama kalau parkir nggak ada ya di FK 4, Alhamdulillah nggak ada biaya parkir sama sekali. Berarti sih ya. Iya, paling kalau mampir-mampir aja sedikit gitu. Tapi sekitar segitu sih Rp30.000 udah cukup sih. Bensin sebenarnya seminggu cuma Rp50.000 sih ya motor. Dihitung-hitung sama parkir ya, Rp30.000 lah. Rp30.000 sampai Rp20.000 seminggu. Satu minggu, kalau misalnya aku makan di luar sih bisa Rp200.000-an. Tapi kalau misalnya masak di kosan tuh Rp100.000 cukup buat seminggu. Kalau per hari sih sekitar ya kalau dirata-ratain tergantung sih kak waktu pengen makan enak ya makan enak. Kalau misalnya nggak pengen apa-apa ya paling biasa ya makan di nasi padang atau mungkin warteg gitu kak. Ya kalau dirata-ratain satu hari bisa sampai Rp50.000 sampai Rp100.000 lah kak perharinya. Kalau seminggunya ya dikali Rp7.000 aja berarti kak. Ya dan kalau sehari Rp50.000 sampai Rp100.000 seminggu sekitar Rp350.000 sampai Rp700.000. Tapi itu belum include uang jalan kak ya ongkir gitu. Buat makan aja tuh sehari aku cukup, nggak tahu ya ini cukup hemat atau enggak. Tapi aku batasnya Rp50.000 satu hari untuk tiga kali makan. Tapi nggak harus Rp50.000 itu habis gitu. Tapi batasnya Rp50.000. Tapi pernah lebih nggak? Pernah pasti. Tapi nanti jadi apa namanya, yang besoknya dikurangin gitu karena nutupin yang sekarang gitu. Buat makan sebenernya ini masuknya ke udah manajemen juga sih. Jadi sehari gue batasin sampai maksimal Rp50.000 sehari. Esket itu Rp23.000.000 satu sumis. Uang pangkak? Iya Rp200.000.000. Oke kak, jadi kalau Maranata sendiri ya ada uang pangkak. Kalau waktu awal ya, di awal kita masuk itu daftar mabah, itu kita ada dua sih kak. Uang pangkal atau biasa disebut uang pembangunan. Nah yang kedua tuh uang sukarela gitu. Jadi uang sukarela tuh bebas lah kak ya. Tapi yang wajib dibayar itu uang pangkal. Pada zaman saya 2018 itu Rp280.000.000 kak. Itu udah include dengan biaya kuliahnya Rp40.000.000. Tapi kalau untuk, jadi kami tuh sistemnya per tahun itu atau per dua semester naik Rp1.750.000. Nah untuk di saat ini, untuk biaya kuliah saya tuh di angka Rp45.000.000.000 kak. Itu udah include biaya sakit misalnya berobat. Tapi itu kalau misalnya kita sakit kan ada RSGM ya di Maranata. Nah itu nanti dia ada range-nya lagi tuh. Jadi kalau misalnya di atas sekian, nah itu udah harus bayar dengan biaya kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya masih di bawah dari harga range tersebut, nah itu kita untuk biaya berobat atau obat-obatannya gratis gitu. Tapi ya nggak semua sih kak yang gratis gitu. Biasa ada bayar juga gitu. Tapi ada yang beberapa ditanggung juga sama pihak Maranatanya gitu kak. Kalau di KOS itu sendiri, itu ada bedanya kak. Jadi kami tuh ada UD kak, ada UD Sium. Nah untuk kita misalnya UD Sium 1, nah itu kita mengikuti biaya tingkat kita. Nah otomatis kan lebih murah gitu kak ya. Tapi kalau misalnya kita UD Sium 2, nah itu kita udah sesuai dengan harga apa yang kita bayarin sekarang gitu. Tapi kalau kita bisa UD Sium pertama, nah itu kita dapatnya harga kak tingkat kita kak. Jadi kalau misalnya kita, misalnya ini saya ya, semester atau tahun depan ya. Tahun depan kan udah KOS nih. Nah tahun depan KOS itu biasanya kita jadinya harga 30-an gitu kak. Untuk harga KOS, kak tingkat berapa gitu. Itu per semester berarti? Iya bener kak, per semester juga. Oke. Kalau SPP itu karena kita PTN ya, dan masuk PTN BH itu sesuai dengan UKT. Sesuai dengan penghasilan orang tua. Ada golongan, ada yang 0 sampai paling mahalnya itu 15 juta. Nah kalau aku kebetulan dapat program yang bebas biaya gitu ya, yang gratis. Jadi aku nggak bayar SPP itu. Kalau untuk yang uang pangkal itu hanya untuk mandiri. Jadi semua itu masuk jalur kemandiri. Sekarang 250 juta. SPP Unisbah kalau waktu ini ya, Sarjana tuh 20 per semester. Kalau KOS, kita kan ada 4 semester ya. Satu semesternya 40 kalau KOS. Sebenarnya Unisbah tuh ada ini ya, ada yang namanya infak. Jadi tiap orang tuh bisa milih infaknya kayak berkali-kali lipat gitu loh. Cuma waktu dulu gue milih yang cuma nggak dikali lipat. Jadi yang paling bawah juga. Oke. Kalau nggak salah sekitar berapa ya? Gue juga lupa sih, 110 atau sampai 130 lah segituan. Seinget. Nah kalau untuk Remedial, kami adanya sistem itu kak, semester antara atau semester pendek ya gitu. Oh SP. Ya SP atau semester antara. Jadi itu ya dibayar, ya dibagi 4 gitu. Kami kan tadi kan per semester tuh, eh per blok tuh 4 semester. Nah jadi itu dihitung satu blok. Jadi kalau misalnya 45, bagi-bagi 4 berarti ya sekitar 11 jutaan gitu kak. Si semester antara, semester pendeknya. Tapi kalau untuk Remedial, kami nggak ada sistem. Nah mungkin ada, cuman itu nggak bayar kak. Jadi itu cuman, eh ada bayar cuman sekali. Jadi cuman sekali seumur hidup, kami boleh gitu kak. Dari awal sampai akhir. Kalau dulu, mungkin 3-4 tahun yang lalu mungkin boleh kak. Jadi kita ujian, bayar, ujian. Eh Remedial, bayar, remedial, bayar. Tapi kalau untuk sekarang, ya cuman bisa sekali gitu kak. Oke. Kalau Remed itu sejauh yang aku tahu itu nggak ada di pemut biaya apapun lagi. Tapi memang ada batasan Remed gitu. Kalau misalkan ada day-nya berapa, harus ngulang 1 tahun. Berarti kalau ngulang 1 tahun, berarti bayar lagi 1 tahun kan 1 semester kayak gitu. Atau 1 semester gitu sih. Jadi ada biaya tambahan lagi sih buat kayak semester antara atau ini. Kalau di kita dikenai ini sih, apa namanya? Alih tahun. Apa sih intinya payah buat ya orang-orang yang kena remedial, ataupun orang-orang yang pengen naikin dari nilai ujiannya kemarin gitu. Itu ikutnya ke alih tahun. Ada biaya juga di situ. Oh ini, 1 SKS tuh, 1 SKS 300. Tergantung dari tiap sistemnya kan kalau di kita. Ada yang 4 SKS, ada yang 7 SKS. Kalau di kita bayar juga sih. Kalau yang remedial reguler tuh, bentar, 1 SKS-nya jadi 100 kalau kasih. Kalau aku sih, karena ada kakak aku, jadi jarak nggak pernah beli buku. Jadi minta ke kakak. 500 ribu sih. Oke. Kalau untuk Maranatha, sebenarnya setiap blog dia ada dikasih buku, kak ya. Buku MP atau materi pengetahuan. Biasa orang bilang diktat gitu, kak. Catatan dokter lah gitu. Itu memang legal ya, legal dari Maranatha-nya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk buku sih, kami biasanya dari Mabas ya. Atau masih sobaru, kami udah disuruh beli gitu. Kayak buku Anatomy, itu ada Promet, atau misalnya ada Grace. Gitu kak. Terus, ya kalau histologi di Viole. Tapi ya istilahnya, kalau kami ya nggak semua diwajibkan beli. Cuma kalau kayak anatomi, patologi anatomi sama si faal atau fisiologi sih wajib sih, kak gitu. Supaya ada untuk bacaan juga gitu. Kalau untuk buku sih, sebenarnya nggak tiap semester sih, kak beliknya. Cuma di awal. Cuma kalau di awal ya cukup mahal, kak. Karena kalau untuk Promet sendiri kan ya sekitar 2 jutaan juga ya. Karena ada 3 sekuku. Ya kalau saya sih ya sekitar 5 jutaan lah gitu, kak. Jadi kalau misalnya dibagi sampai bulan akhir, semester akhir, jadi ya sekitar 1 jutaan gitu lah. Karena kan nanti di jiwa, blok jiwa juga kan harus dibuat buku gitu. Jadi yang di awal-awal ya itu biasa buku praktikum gitu, untuk ke praktikumnya. Gitu sih, kak. Jadi ya sekitar 1 jutaan lah per semesternya gitu, kak. Kalau untuk biaya buku ya, jadi kalau dari aku pribadi sama pengamatan aku ke teman-teman yang lain juga, anak FK4 jarang beli buku sih ya. Jadi cuma modul aja setiap semesternya. Dan kita nge-print aja gitu ya, nge-print sekitar 20 ribu, 40 ribu untuk satu semester itu udah cukup gitu. Sisanya untuk buku-buku biasanya pakai e-book. Udah gitu aja sih. Kadang ada beberapa textbook yang nggak ada e-booknya, nah itu baru kita beli. Tapi itu jarang banget sih. Sampai sekarang sih sekitar cuma 800 ribu, nggak nyampe 1 juta kok. Kalau Alkes paling 2 juta juga cukup sih. Itu udah lengkap banget kalau menurut aku ya. Kepakai banget sih 2 juta itu. 2 juta itu stetoskop, tensimeter, terus termometer. Palu refleks, terus yang lainnya. Mungkin sekitar 3-4 juta gitu, Kak. Kalau yang lain-lainnya ya mungkin aja nggak gitu, Kak. Tapi ya kalau untuk online, kalau untuk saat ini sih kami ya kayak sarung tangan. Itu kan wajib beli ya, sarung tangan. Jadinya kalau misalnya kami offline itu biasanya disediakan gitu, Kak. Kalau saat ini ya kami disuruh beli gitu. Apalagi yang untuk ujian emergensi kan untuk harus belajar pakai sarung tangan serial. Nah itu harus diwajibkan beli juga, Kak. Sambil ingat juga, jadi beli spigmo manometer, stetoskop, terus minorset, spekulum. Sekitar 800 ribu paling. Nggak sampai 1 juta juga. Selama SK, Alkes ini cuma beli ini doang sih, spigmo sama stetoskop. Sudah cuma 2. Oke, berapa tuh? Itu juga beli yang ya nggak terlalu mahal-mahal juga gitu. Ya total cuma 300 ribu. Itu buat kegiatan ini juga sih di kampus. Tentu ya, OAS, habis berapa ya sekarang nambah-nambah kayak termometer gitu-gitu. Ya habis nambah 500 lagi sih buat ngelengkapin. Kalau aku jarang belanja yang gitu sih, paling seminggu tuh ngopi doang jalan-jalannya. Jadi kalau ngopi tuh paling abisnya, ya standar sih kalau di ini, paling 100 ribu. Itu kan ngopi 4 kali atau 5 kali. Sehari sekitar, ya mungkin 100 sampai 200 lah gitu, Kak, sehari lah. Itu kalau misalnya ada nonton ya, Kak. Kalau nggak ada ya paling 100 cukup lah gitu. Paling budget main itu maksimal banget 100 ribu itu udah cukup banget sih. 30, 40, udah. Cuma masukan kopi, 9, 1, beres. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku saranin cari kos-kosan atau cari tempat yang dekat sama pasar. Jadi kita jangan males beri ke pasar buat beli bahan, karena itu lumayan banget. Terus kalau misalnya mau beli alkes kayak gitu, tabung sih. Jadi belinya nyicil dari esket sampai sekarang, lumayan kan kekumpul. Sama palingnya kalau misalnya mau dapet uang tambahan, ya kita jualan sih. Mau nggak mau. Kalau Ali sendiri, ada bisnis-bisnis jualan gitu? Kalau aku sendiri banyak sih. Jadi biasanya aku pernah buka Sugashima mungkin tahu ya, tapi udah nggak sekarang. Terus sempat jualan alkes juga, buka tempat kayak bordir gitu. Tipsnya sih saya biasa ngatur keuangan atau pengeluaran sih dengan cara mikir sih, Kak. Mikir kalau misalnya orang tua kita susah gitu ya nyari dana buat kita kuliah. Ditambah lagi, ya itu tadi kita kan ngerantau. Merantau kan pasti butuh dana yang lebih gitu ya. Dan kita itu sebenarnya punya perkuliahan yang cukup panjang. Cukup panjang itu kan berarti kita lama gitu ya bisa ngebahagian orang tua. Nah mungkin kita bisa nambahin atau numbuhin mindset kita itu tadi ya. Kita harus bisa sehemat mungkin lah. Dengan tujuan tadi, kita bisa meminimalisir pengeluaran biaya dari orang tua. Dan kita bisa nabung juga gitu, nabung untuk nanti ke depannya bisa ngebantu orang tua juga. Kalau untuk tips yang pastinya, ya itu tadi mindset yang pertama dan yang kedua, gabung teman gitu. Ya lingkungan juga lah lingkungan. Kalau kita bergabung atau berteman dengan teman-teman yang dibilang high class ya itu pasti susah gitu. Sikit-sikit makan di mal gitu ya, atau mungkin makan restoran. Atau mungkin ya jalan ke sana lah, jalan ke sini lah, beli ini, beli itu. Jadinya susah, apalagi kok kita orangnya insecurean atau gengsian. Pasti repot lah gitu, Kak. Walaupun sebenarnya anak FK bisa dijuluki orang yang cukup oke lah gitu ya dalam ekonomi. Cuman nggak harus juga gitu kita pakai si standar tadi oke tadi ke diri kita semua gitu. Ya istilahnya adalah yang harus kita batasi. Paling gitu sih, Kak. Oke. Ini sebenarnya masih jadi tantangan juga ya buat aku. Aku trial dan error juga setiap apa namanya sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri karena dikasihnya itu kadang per bulan, kadang per minggu. Tapi lebih sering per minggu sih ya. Dikasih uang saku per minggu. Jadi aku memang sudah mengatur per harinya itu budgetnya berapa. Misalkan tadi satu minggu 350 ribu berarti satu hari 50 ribu. Dan berarti nggak boleh lebih dari itu. Lalu kalau bisa juga nggak habis 50 ribu itu. Karena kita nggak tahu nih ke depannya hari-hari berikutnya itu apakah cukup 50 ribu atau nggak. Jadi istilahnya pasti harus ada nabung setiap harinya gitu. Itu sih biasanya kalau aku cara ngaturnya. Mungkin ini sih ya sama tips tambahin lagi. Manfaatkan aplikasi yang ada juga sih kalau misalkan kita pelupa atau apa gitu ya. Supaya tetap kekontrol kalau aku sih pakai aplikasi gitu. Jadi di atur ini pengeluaran hari ini berapa gitu. Oke jadi tips-tipsnya. Gue kalau ngelola duitnya. Kalau dapet duit bulanan itu. Oh iya gue sebenarnya ada dua rekening. Jadi ada rekening masuk sama rekening buat nyimpen. Jadi tiap kali gue di transfer tuh sama orang tua. Gue sisain ada persen-persenanannya lah. Berapa persen misal 30% atau 40% ekstrim kan gitu. Langsung masukin ke yang rekening diem. Jadi sebisa mungkin gue bertahan hidup sampai akhir bulannya gue pakai yang rekening di sehari-hari gitu. Rekening makan lah intinya. Kalau selama kalian kenalnya sama kating-kating. Ataupun sama kakak mungkin saudara. Pinjem aja nggak apa-apa bukunya. Insya Allah mereka baik kok. Bisa berbagi kan. Soalnya yang gue liat juga ya. Mereka kalau udah beli buku terus udah lewat gitu bloknya. Ya diem kan. Nggak diapa-apain juga. Nah makanya itu kita pinjam. Sebenarnya nyambi bukan juga. Enggak sih. Kan Alhamdulillah ada ini ya bisa dikit-dikit kayak edit poster, edit video. Itu kadang dikasih kerjaan sama kating, sama dosen, sama alumi-alumi. Ya lumayan. Boleh sih yang mau nanya-nanya Instagram aku. Alir Wijaya. Alir Wijaya di satu yang sebelumnya. At Yesua underscore Darmadi. Ditunggu ya teman-teman. Nindia YLNT. Yulianti nggak pakai huruf vokal. Boleh banget. At Billy Nugraha. Double L pakai I ya. Jangan lupa. Nah udah kita dengerin kan teman-teman. Pendapat dari teman-teman kita tadi. Pasti seru banget kayak L. Tadi nih udah kita review dari mulai biaya kosan, lalu UKT, lalu untuk keseharian dari mulai makan, transportasi, dan yang lainnya. Mungkin kita review dulu aja kali ya, Sel. Boleh nih. Dari yang teman-teman tadi kita udah sharing, dari mulai biaya kosan nih yang pertama, dapat dibajetkan itu sekitar 10-11 juta per tahun. Lalu yang kedua itu untuk transport. Untuk transport itu dari teman-teman kita tadi sekitar 30-70 ribu per minggu. Selanjutnya untuk makan, untuk makan ini kurang lebih dibajet 100-700 ribu per minggu. Nah sekarang kita bahas soal uang kuliahnya nih. Untuk uang kuliah atau uang semesteran itu bener-bener tergantung sama tempat kuliah kita. Apakah di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta. Untuk perguruan tinggi negeri di Bandung itu, untuk tingkat sarjana dimulai dari 0 rupiah sampai 15 juta rupiah per semester. Menggunakan UKT tergantung dengan golongan dari penghasilan orang tuanya. Lalu untuk perguruan tinggi swasta itu juga beda-beda. Raging itu dimulai dari 20 juta sampai 45 juta per semesternya. Lalu untuk biaya koas nih, semesterannya juga beda-beda. Kalau dari perguruan tinggi negeri, dimulai dari 0 rupiah per semester. Dan sekarang untuk perguruan tinggi swasta, dari 27 juta 500 ribu rupiah per semester sampai 40 juta per semester. Selanjutnya buat buku nih. Buat buku juga tergantung ya Sel, dari banyak atau enggaknya buku yang kita beli. Kalau dari review teman-teman kita tadi, dimulai dari 800 ribu sampai 7 juta nih pengeluaran berhubung. Sedangkan untuk alat kesehatan, itu mulai dari 800 ribu sampai 4 juta rupiah. Oke, tadi kan Elma udah ngerangkum nih, itu kan buat yang seriusnya ya El ya. Tapi nih anak FK juga sebetulnya butuh refreshing. Butuh banget dong. Iya nih, kalau dari teman-teman kita tadi, dapat kita simpulkan untuk budget refreshingnya itu dimulai dari 30 ribu sampai 200 ribu. Itu per minggu ya teman-teman. Iya bener. Nah tadi udah banyak nih pengeluaran yang harus dikeluarin sama anak FK dari per minggunya. Terus ada juga yang per semester juga teman-teman. Nah tapi pengeluaran yang tadi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk diri kita sendiri. Kayak misalnya kecenderungan kita untuk sering belanja atau misalnya sering nongkrong sama teman-teman. Kayak gitu. Nah tapi selain itu juga tempat tinggal juga ngaruh loh, Mbak El. Karena mungkin untuk teman-teman yang ngekos atau yang tinggal di rumah, yang pulang pergi gitu, itu bisa berpengaruh juga. Karena gaya yang dikeluarkannya juga bisa berbeda. Nah terus lain itu juga ada pengaruh dari perguruan tinggi di mana tempat kita kuliah. Misalnya kalau di perguruan tinggi Selasa itu senderung lebih mahal dibalikan perguruan tinggi negeri. Gitu ya teman-teman. Iya nih, jadi dari tadi kita udah nge-review banyak banget dari teman-temannya juga. Nah semoga video kita kali ini dapat memberikan informasi nih kepada teman-teman yang kepo tentang biaya keseharian anak fakultas kedokteran. Nah tapi yang kita review tadi itu yang tinggal di atau yang kuliah di sekitar Bandung ya. Iya, di Bandung dan sekitarnya. Nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau nanya langsung, bisa banget nih kontak teman-teman kita. Bisa DM atau follow Instagramnya di sini. Sekian untuk Ciasma kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dadah sahabat sinaps!